Saudara, apakah orang itu bisa tertidur? Berarti semua persoalannya selesai. Belum tentu, saudara. Ketika saya meng-compare di dalam Alkitab, saya menemukan bahwa Iblis dapat memakai kita tertidur kalau kita tidak hati-hati. Mari kita perhatikan di dalam Matius 8, ayat 23-27 misalnya. Itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam kapal, dalam sebuah perahu, dan di perjalanan itu ada gelombang besar. Yesus tertidur dengan nyenyak. Luar biasa. Yesus dalam menghadapi bahaya pun, dia bisa tidur dengan nyenyak. Itu berarti apa? Itu berarti bahaya bagi dia tidak ada apa-apanya. Bahaya bagi dia dapat dia selesaikan. Tapi satu lagi, saudara. Yunus. Dalam Yunus, pasal 1, Kalau kita perhatikan di situ, dia juga tertidur. Ketika bahaya terjadi, gelombang laut terjadi begitu dasyatnya. Apa yang terjadi? Ada badai besar. Yunus yang melarikan diri, ditemukan, lagi tidur, saudara. Jadi, saudara. Orang yang jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan pun, bisa tertidur, saudara. Tetapi, dia itu akan mengalami bahaya. Beda dengan Yesus, dia dapat menaklukkan ombak besar. Tapi, Yunus, dia dalam keadaan bahaya. Bisa terbuai, tidur. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Dalam hidup kita, mesti waspada. Karena, kita tidak tahu, kapan bahaya itu terjadi. Sering, iblis juga bisa memakai, apa yang persis, sama dengan Tuhan pakai. Karena, iblis itu kan pembohong. Itu sebabnya hati-hati. Perlu menguji. Semua nasihat perlu diuji. Semua bimbingan perlu diuji. Bila kan firman Tuhan yang disampaikan, perlu diuji. Apakah itu benar, atau tidak benar.